Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan mengukur jalan ya sob ini posisi kami sedang berada di desa Kelarian, Kecamatan Petarukan ya seperti kita tahulah jalur utama ya jalur utama desa ini cukup parah kondisi kerusakannya, terutama yang disana yang setelah SMP ke selatan ke arah pebundan ini disini juga di beberapa titik kubangannya sangat besar ini kami akan mencoba menelusuri jalur-jalur dalamnya ini jalan-jalan yang di dalam sepertinya sih sudah bagus-bagus kita akan mulai disini ini kita jalannya random ya sob sedapatnya kita karena kita tidak memungkinkan untuk menelusuri setiap gangnya pada saat kami lewati semua ini sejauh ini lumayan lah lumayan masih nyaman dilewati ya kita ke barat kita ke barat dulu nah kita menemukan jalan yang bagus ini sudah di cor ini kami sendiri tidak hafal ya nama dusun-dusun di desa kelarian sendiri jadi ya kita nge-vlog random aja ya ini jalannya sudah di cor ini dan lebar ya hitungannya mobil cukup lah itu juga bagus cukup oke ini adun shola jadi informasi pengadaan kabupaten pemalang tahun ini ya kita ke barat dulu ya tapi kok ada jalan sini kita ke barat dulu aja takut salah informasi kalau di kelarian jalur kelarian sampai ke pesantren itu tahun ini akan diperbaiki hanya saja memang informasi lelangnya itu tertunda ya sob sayang banget sih sebenarnya jadi dari sekian banyak pengadaan yang tender itu kalau kami cek hanya jalan gejau setelah gasana yang sudah mulai persiapan perbaikan sudah diukur-ukur dan lain-lain yaitu bisa kita lihat di update terbaru dari medsosnya PMK Pemalang dan DBUTR KAP Pemalang awas belokan ini masih sejauh ini masih cukup oke lah ada perusahaan kerusakan kecil ya tapi ini gak terlalu parah lah masih enak dilewati nih ini salah satu keuntungan adanya dana desa jalur-jalur gang itu bisa diperbaiki ya oh kalau zaman dulu belum ada dana desa ya hampir mustahal sih karena anggaran di desa itu cukup kecil nah kalau sekarang kan minimal 1 miliar itu ada desa anggarannya tinggal bagaimana secara secara bijak kepala desa dan perangkat desa membagi anggaran tersebut untuk pembangunan di wilayahnya masing-masing gitu ya dan pembangunan itu gak melulu tentang soal pembangunan fisik sebenarnya sih banyak hal termasuk mungkin pembangunan SDM warganya melalui pelatihan dan pelatihan dan lain sebagainya ya oke enggak wah kebablasan itu ini juga bagus ini jalannya wah ini ada kenangan-kenangan gini biasanya bisa buat mancing ya gak tau ada ikannya atau enggak jadi di desa Klarean sendiri nih jalur dalamnya itu cukup banyak tembusan-tembusannya ya tuh ada lagi dan mayoritas mayoritas sudah di asfal gak tau kita ngikutin ibu-ibu ini bener jalannya sini atau oh iya bener ini kita ambil kanan jalannya sempit ya sini mobil sih gak muat besok kayak kita lewatnya jalan-jalan yang bagus aja ya bukan jalan-jalan yang habis yang bagus deh jalan yang kita temukan maksudnya yang kita lewat karena di jalur utama kita tahu jalannya rusaknya parah sekali ya sob ini jalannya manusiawilah kalau di sini ya udah enak banget lah pokoknya jangan ngantuk bro wah ini cor-corannya udah nggak enak ya ini udah gagal ini jalannya masih lurus aja oh ini kayaknya pengaspalan ini ada perbaikan jalan kita nggak tahu nih udah sampai mana nih lurusannya pokoknya tembusnya nanti ke desa klarean eh desa pegundan jalan nya sudah asik banget pokoknya ya ini lebih mudo apa nih bapaknya eh sih tipis sekali Ini kelihatannya asfaltnya masih baru banget ini. Nah kita lewat sini ini kebetulan hari Jumat ya sob jadi banyak bapak-bapak persiapan mau ke ini ke masjid untuk Jumatannya nanti Mas Min coba cari masjid yang ini ya yang ya ketemunya nanti untuk sholat Jumatnya it's kita ngikutin ibu-ibu ini kalau ibu ke kiri ke kiri berarti ini sepertinya udah ikut pegundan ini sob banyak ganggang yang sudah dicor ya ini enggak ada informasi apapun yang bisa memberikan petunjuk ya apa gitu ya sekolah atau apa gitu Wow istimewa jalannya jalannya sudah corcoran ini keren banget ya jalannya asik halus ini ada jalan lagi ada jalan ke selatan lagi nggak ya aturan tadi itu ya sebentar kalau nggak ada kita balik lagi aja yang tadi mudah-mudahan ada Oh ini yang disebut gangbun tuh pegundan aduh nanggung banget ya kita balik lagi aja coba tadi ada jalan ke selatan kita muter balik ini perbatasan kelarian dan pegundan ini yang disebut gangbun tuh ya banyak orang bilang gangbun tuh Hai first time kayaknya kami lewat sini tadi tuh ada jalan ke mana ya ke selatan kita coba mau pengennya sih bisa tembus ke SMK negeri satu ya kita lewat tembusan yang tadi Hai jadi untuk pegundan sendiri jalan gangnya sudah dicor aduh kelewatan makhluk Hai lewatan terus jalannya Hai sebentar Aduh Aduh itu gangnya tadi eh ini tembusnya sampai sawah ya kalau ketimbang terus awet bah nah ini kita lewat Hai lewat sini Hai jadi kita masuk ke perkampungan warga ini di desa pegundan ya udah masuk desa pegundan jalannya tuh lihat keren kan Hai jalan gangnya wes cor-coran kayaknya ini Hai misi ini gangnya sudah dicor lagi nah itu ada gang keselatan kita ambil gang ini aja tuh lihat keren ya ini juga bekas cor-coran meskipun sudah tidak terlalu bagus ya setidaknya ya buat dilewati yang masih enak lah oke iya cor-corannya udah mulai berodol nah yang sini sudah bagus asfaltnya ini tembusnya kemana ya jadi setiap gang besarnya di desa Pegundan ini udah dicor-cor bagus-bagus banget ya itu ditutup jalannya kayaknya ini juga sudah cukup bagus untuk ukuran jalan kampung udah keren lah ini kita sampai mana ya apa sudah sampai gang SMK negeri satu kemalangnya eh petarukannya atau belum kayaknya belum mudah-mudahan depan ada bang lagi oh itu ada tadi ya mudah-mudahan udah lagilah sana tadi kelihatan bapak jeliwer sana ya Oh ini udah jalan utama so ya udahlah nggak papa ya kita atau sekali lagi aja sekali lagi lewat jalan tadi nanti tembus ke SMK men SMK satu petarukan aduh jalannya licin saya masih jauh ya kita pengennya tembusnya itu nanti di itu mudah-mudahan ada jalan tembusan tadi ada mana ya Hai cc-c ini nih Ayo kita lewat sini les dasarnya jalannya sapi ini pegundan ini istimewa sekali ya jalannya udah bagus-bagus banget ganggangnya hai 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 lihat ya tuh mantap Hai nih sampai jalan-jalan puritan seperti ini udah bagus sekali ini rawa-raunya bisa mancing ini sini setelah mantap hai 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 ini kayaknya udah mentok nih gang SMK mudah-mudahan sih ya Hai tapi masih ada Hai kesana lagi eh Hai enggak tahu juga nih Oh iya ini ini Oh iya ini udah gang SMK berarti kita nggak usah terusin kesana dulu ya kita langsung balik aja kesana jalan R akartininya ini jalan udah bagus banget ya jalannya cor-coran karena ini juga waktunya udah nepet Jumatan kita biar nggak ketinggalan Hai nah ini sampai ke pasar kremping ya sob Hai desa pegundan ini perempatan pasarnya kemudian di sebelah kanan ini ada taman desa Oh ini juga baru asfaltnya kalau ini sih enggak usah diperdebatkan lagi jalan R akartin ini sampai ke petarukan udah sangat bagus terus Hai dan hitungannya umurnya udah lumayan ya Hai 2019 apa 2018 gitu ini diperbaiki Hai Nih sampai perbatasan dengan desa Loning nah sampai disini dulu sob vlognya terima kasih buat atensinya dukung terus channel mengupur jalan ya kita insyaallah sih selama umur masih panjang kita akan terus konten info-info seputar jalan khususnya yang ada di Kabupaten pemalang dan sekitarnya Oke terima kasih bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh